Halo, jumpa lagi dengan saya Living di Gracia Community Online Experience kita hari ini. Terima kasih untuk Anda semua yang menyaksikan tanya kami ini, baik Anda yang Kristen maupun yang bukan Kristen, baik Anda yang di kota Porkerto maupun di luar kota Porkerto, saya ucapkan selamat bergabung. Di bulan Desember ini, kemeriahan Natal sudah mulai terasa dan terlihat, di mana hiasan dengan nuansa Natal mulai terpasang di mal, di rumah, di toko, dan di gereja pun sudah terdengar lagu-lagu Natal. Tetap kita berdoa biarlah kemeriahan Natal tahun ini tetap terjaga dengan baik dan aman, di mana Natal tahun ini membuat sukacita dan damai sejahtera untuk kita semua. Nah teman-teman, sebentar Ibu Pendeta Feni Ari Asi akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan judul Interupsi. Mari kita simak bersama apa teguran serta peringatan untuk kita dengar hari ini. Namun sebelumnya rekan saya Betty bersama dengan GCC Band Porkerto akan menyanyikan sebuah lagu. Dan untuk informasi tayang khutbah dan pujian hari ini adalah rekaman ibadah minggu lalu. Jadi teman-teman jangan kemana-mana dulu tetap stay di channel ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sebab hanya engkau lah harapan kami Tuhan. Engkau Allah. Terima kasih. Bapakku datang. Bapakku datang dan berserah ku nyatakan kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia kau setia kau cahaya hidupku. Bersama-sama kita katakan kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan kau buktikan kesetiaanku Tuhan. Engkau Allah. Engkau Allah. Engkau Allah. Kau Allah. Yang bosan hati kami Tuhan untuk menyembah engkau saat ini. Bapak ku datang untuk menyembah. Ku nyatakan kau yang bertata. Dalam lemah kau sempurna. Kau cahaya. Mari kita bangkit beririk bersama-sama. Tanyanyikan pujian ini dengan iman. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesatan. Kau buktikan kesetiaanku Tuhan. Engkau ala iman Uwe. Kau kuatkan aku bertahan. Engkau harapan dalam kesesatan. Kau buktikan kesetiaanku Tuhan. Kau buktikan kesetiaanku Tuhan. Engkau ala iman Uwe. Saya mau ocak kita semua angkat tangan kita bersama-sama. Dan katakan Bapak Yusara. Iman Uwe. Iman Uwe. Engkau bersama. Kami percaya kau berserta siap kami saat ini. Iman Uwe. Iman Uwe. Iman Uwe. Engkau ala peserta. Iman Uwe. Iman Uwe. Iman Uwe. Iman Uwe. Engkau bersertaku. Iman Uwe. Engkau Allah bersertaku Kau kuatkan saya kami Tuhan Kau kuatkan aku bertahan Kau harapan dalam kesesakan Kau kuatkan kesetiaanku Tuhan Engkau Allah iman Sekali lagi katakan Kau kuatkan aku bertahan Tuhan Dalam kesesakan Kau buktikan kesetiaanku Tuhan Engkau Allah iman Engkau Allah iman Engkau Allah iman Mari yang percaya bersama-sama kita katakan Engkau Allah iman Tuhan Kami percaya Tuhan Kau tidak pernah membiarkan kami sendiri Kau selalu berjalan bersama dengan kami Tuhan Tuhan yang bersama kami Tuhan yang bersama kami Tuhan yang bersama kami Berjalan bersama kami Tuhan yang bersama kami Tuhan yang bersama kami Berjalan bersama kami Tuhan yang bersama kami Tuhan yang bersama kami Setanganmu yang pegang hidupku Tuhan ya Selamat pagi Bapak Ibu dan setelah-setelah semuanya. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi Bapak Ibu dan setelah semuanya. Aku berbahagia. Amin. Bapak Ibu, saya tetap emak-emak. Saya ibu Bapak Ibu ya. Jadi rutinitas saya di pagi hari adalah saya biasanya nyiapin bekal sekolah. Karena anak saya berangkat pagi pulang sore. Apalagi zaman sekarang Bapak Ibu paling cepat pulangnya jam 4. Kalau perjalanan kira-kira sampai rumah jam 5, kalau ada kegiatan bisa jam 6, jam 7 malam. Jadi saya menyiapkan bekal Bapak Ibu. Satu anak saya bekalin dua kotak makanan plus jajan. Nah saya biasa bangun jam 3, jam 4 pagi masakin mereka. Mereka anak-anak bangun mandi bekal udah siap untuk berangkat. Itu rutinitas saya sebagai seorang ibu. Dan kalau saya ada di rumah, saya tidak ada tugas di pagi hari. Saya biasanya mengantar mereka dengan doa. Nah Bapak Ibu, satu hari waktu saya sedang beraktifitas beberapa hari yang lalu. Tiba-tiba di grup keluarga saya, WhatsApp keluarga saya berbunyi. Kling, 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 kling gitu ya. Terus saya jadi buka Bapak Ibu. Apa nih ya, rame banget di grup keluarga gitu ya. Nah tiba-tiba saya dikejutkan Bapak Ibu, ada satu foto yang dikirim oleh anak saya. Nah saya kemudian langsung dong the power of emak-emak. Saya langsung jawab panjang lebar. Itu acara apa? Kenapa bisa begitu? Kamu sama siapa itu? Kenapa kamu jadi pengantin? Dan bla bla bla, emak-emak Bapak Ibu ya. Bayangan saya, anak saya menikah tuh bertahun-tahun ke depan lah. Sekolah dulu, berkarir dulu gitu ya. Lalu kemudian foto ini muncul dan saya kemudian hari itu, saat itu saya seperti diinterupsi. Yang tadinya saya sedang beraktifitas, tiba-tiba saya berhenti. Dan saya kemudian mikirin, waduh ini anak saya kok dandan begini gitu ya. Lalu kemudian saya iseng-iseng pasang Bapak Ibu. Jadi terima kasih loh ya Pak Niko, kasih saya selamat-selamat ya Ven, udah mantu tanpa ngundang gitu ya. Terus beberapa yang lain juga, wah selamat ya Ven, mantu-mantu gak ngundang gitu ya. Dalam hati saya memang lagi tren sekarang mantu gak ngundang gitu ya. Tetapi kemudian saya lihat foto ini Bapak Ibu, saya tanya panjang lebar ke anak saya. Kemudian anak saya dengan santai menjawab, mah itu ujian bahasa Jawa. Terus saya tanya, loh kenapa ujian bahasa Jawa seperti itu gitu ya. Oh iya itu katanya belajar adat menikah adat Jawa. Iya tapi kan gak harus eforianya seperti itu gitu ya. Dia dandan beneran Bapak Ibu pergi ke salon, pantesan hari itu dia berangkat jam 5 pagi gitu ya. Ternyata jadi manten Bapak Ibu anak saya. Jadi nanti pestanya belakangannya Bapak Ibu ya, kali ini gak terima angpau. Nah Bapak Ibu, sepertinya waktu saya lihat foto ini saya kemudian diinterupsi. Memang itu kemudian saya, oh ini mainan gitu ya, ini sekolah zaman now. Yang gurunya mungkin kelebihan duit kali ya Bapak Ibu ya, sampai ruangannya pun disetting persis seperti pernikahan gitu ya. Nah tetapi malam hari saya kemudian mikir, dalam benak saya, saya masih nganggep anak saya anak kecil Bapak Ibu. Yang tiap pagi dibekalin ke sekolah dan anehnya anak saya gak malu bawa bekal ke sekolah udah gede gitu ya. Nah tetapi saya kemudian diingatkan, wah ada satu waktu nanti anak saya akan betul-betul seperti itu. Dan kemudian saya mulai memikirkan begitu banyak hal untuk masuk ke masa itu. Bapak Ibu, saudara-saudara, interupsi itu artinya adalah penyelaan atau pemotongan. Kalau Bapak Ibu lihat ada rapat-rapat DPR gitu ya, lalu kemudian ada orang yang angkat tangan kemudian menyela pembicaraan, itu disebut dengan interupsi. Atau orang-orang yang anak-anak yang masuk di klub basket biasanya mengenal ini. Kalau dalam sebuah pertandingan timnya mau kalah dalam pertandingan tersebut, lalu kemudian pelatih basket maka dia akan melakukan time out atau interupsi. Interupsi adalah menghentikan pertandingan yang punya hak cuma pelatih. Kenapa pelatih menghentikan pertandingan? Karena dia lihat nih arahnya bakalan kalah nih tim saya nih. Jadi dia melakukan time out, dia menginterupsi, kemudian dia mengumpulkan timnya, anak-anak yang main basket itu dia memberikan arahan, dia mengkoreksi, dia membantu sedemikian rupa. Dengan harapan itu akan mengubah alur permainan yang tadinya hampir kalah akan jadi menang. Setelah selesai dengan arahan dan koreksinya, maka pelatih akan mempersilahkan mereka bertanding kembali berjuang untuk memenangkan pertandingan tersebut. Itu disebut dengan interupsi. Jadi interupsi itu adalah teknik untuk mengubah pikiran, perilaku, dan situasi tertentu. Nah ada sebuah riset Bapak Ibu dari National Science Foundation. Risetnya bilang begini, manusia rata-rata memiliki 50 ribu pikiran per hari. Kalau Bapak Ibu gak percaya mulai besok pagi bangun langsung dihitung 1, 2, 3 gitu ya. Nah kira-kira 50 ribu pikiran per hari. Tetapi hebatnya 95 persen dari 50 ribu pikirannya itu adalah pikiran yang sama. Yang diulangi setiap hari. Jadi sangat sedikit sekali ruang untuk memikirkan hal-hal yang baru. Tetapi anehnya mikirin yang sama terus tetapi kepengen mengharapkan hasil yang berbeda. Kayak saya Bapak Ibu kalau pagi anak-anak sekolah dibekali napa telor. Telurnya diapain? Diceplok, diopor, didadar gitu. Yang muternya gitu-gitu aja Bapak Ibu ya. Nah kita setiap hari itu begitu. Pikirannya banyak banget tetapi pikirannya sama. Mengulangi apa yang sudah kita pikirkan di hari kemarin. Sampai seorang penemu yang bernama Albert Einstein. Dia ngomong begini, Kegilaan adalah melakukan hal yang sama berulang kali dan mengharapkan hal yang berbeda. Bapak Ibu, sesuatu yang sering kita lakukan itu mendatangkan kejenuhan. Sesuatu yang sering kita lakukan berulang-ulang kali itu membuat kita jenuh. Itu sebabnya ibu-ibu kalau sudah jenuh cuma ngopi aja di pinggir kali. Langsung update status di WA Story ya. Ngopi sore hari di pinggir kali lumayan. Refresh sedikit gitu ya. Nah kenapa? Karena rutinitas tersebut. Itu sebabnya Bapak Ibu interupsi kehidupan itu punya peranan yang cukup penting dalam hidup ini. Interupsi kehidupan itu bisa berupa hal-hal yang menyenangkan. Tapi bahkan juga bisa berupa hal-hal yang tidak menyenangkan bagi kita. Berbagai interupsi kehidupan menyertai kita semuanya. Misalnya anak sekolah yang lagi ngebut ngerjain tugas karena kejar deadline. Tiba-tiba listriknya mati. Belum disimpen. Lalu kemudian kita berhenti sejenak dan kemudian kita berjuang mati-matian. Ada salah satu teman kita dia juragan es batu. Katanya sayangannya Wiriako. Namanya Minasako. Dia lagi banyak banget pesenan. Dia bikin es batu listriknya mati. Dia stres setengah mati. Tapi itu menginterupsi dia supaya gak kejar cuan terus. Mungkin interupsi itu adalah ini. Kita baru saja jual box bayi. Tapi kemudian anak berikutnya lahir. Kita sedang menata keuangan. Menyiapkan biaya kuliah untuk anak-anak. Tetapi kita sakit. Dan kita tidak bisa bekerja lagi. Atau kita sudah betah. Sudah nyaman. Sudah banyak teman. Suami harus pindah tugas ke luar kota. Orang tua kita pindah tugas. Dan kita kemudian harus beradaptasi dengan tempat yang baru. Atau kita lagi rajin-rajinnya olahraga. Tapi kemudian kita sakit dan kita mesti berobat. Atau interupsi itu adalah kita biasa tinggal di satu rumah dengan orang-orang yang kita cintai. Saling menolong. Saling memperhatikan satu dengan yang lain. Tetapi tiba-tiba Tuhan memanggil kekasih kita. Keluarga kita dan orang yang kita cintai. Saat itu interupsi kehidupan terjadi. Dan kita mencoba menata kehidupan baru tanpa orang yang kita cintai tersebut. Atau kita yang biasanya makan apapun di jam berapapun. Yang kayak saya boleh senyum-senyum sedikit. Makan apapun dan di jam berapapun. Waktu dicek hasilnya merah semua. Maka hasil cek tersebut menginterupsi kebiasaan makan kita. Yang tadinya makan kapanpun, apapun, jam berapapun. Sekarang kita mulai pilih-pilih makanannya. Nah Bapak-Ibu seturuh-seturuh, interupsi kehidupan seringkali mengobarkan ketakutan. Seringkali mengobarkan kekhawatiran. Kadang-kadang mencuri tidur kita sampai kita gak bisa tidur. Karena kita mikirin, kenapa ya kok pinggangku sakit? Kenapa ya kakiku sakit? Jangan-jangan aku begini. Interupsi kehidupan seringkali juga merampas sukat cita kita. Dan seringkali membuat kita mempertanyakan tentang Allah. Tuhan kenapa aku yang ngalami? Kapan ini berlalu? Apa maksudnya Tuhan? Kenapa lama sekali Tuhan tunjukin aku caranya biar cepat keluar? Dan kadang-kadang interupsi kehidupan seringkali membuat beberapa orang kemudian berpaling dari Tuhan. Kalau hari ini kita sedang mengalami interupsi kehidupan, apa yang kita inginkan ternyata tidak sama dengan apa yang kita dapatkan. Itu kadang-kadang membuat kita khawatir dan marah. Maka pagi hari ini kita semuanya perlu belajar dari teks yang tadi sudah kita baca. Bapak Ibu, teks tadi yang baru kita baca itu adalah nyanyian Maria. Maria Ibu Yesus. Dia nyanyi kalimatnya tadi. Kapan dia nyanyi? Waktu dia baru saja dijumpai malaikat. Malaikat Gabriel. Saking suka citanya dia, saking senengnya dia, saking terharunya dia, saking bangganya dia. Kemudian dia mengucapkan kalimat tadi. Jiwaku memuliakan Allah, juru selamatku. Bapak Ibu, saudara-saudara. Kisah ini ditulis oleh seorang yang bernama Lukas. Dia adalah seorang dokter yang sangat teliti. Dia salah satu pengikut Tuhan Yesus. Dan salah satu narasumber yang dia tanya untuk mendapatkan catatan dalam Injil Lukas itu adalah Maria Ibu Yesus. Bisa dipastikan Bapak Ibu, kisah yang dia catat dalam Lukas tadi, dia tanya kepada Maria sendiri, Ibu Yesus itu. Nah pagi hari ini kita akan belajar dari seorang perempuan muda yang bernama Maria. Dia seorang yang gadis biasa, dia berasal dari sebuah kota kecil yang bernama Nasaret. Dia tentu sebagai seorang gadis, dia punya impian. Impiannya apa? Kepengen menikah. Lalu kemudian dia bertunangan dengan seorang yang bernama Yusuf. Yusuf adalah keturunan Raja Daud. Tetapi gak kaya Bapak Ibu, Yusuf laki-laki biasa dan dia adalah seorang tukang kayu. Maria tentu punya impian kepengen pesta pernikahannya meriah. Kalau di Israel Bapak Ibu pesta pernikahan bisa berhari-hari. Dia kepengen punya suami yang bertanggung jawab. Dia kepengen momen pernikahannya begitu bagus dan menyentuh. Tetapi satu hari Bapak Ibu, di bulan yang ke-6, Lukas mencatat Tuhan mengirim malekat Gabriel datang ke rumah Maria dan menemui Maria. Tuhan sepertinya sedang menginterupsi kehidupan Maria. Yang tadinya dia nyaman, dia bisa melakukan aktivitas, dia bisa punya mimpi yang begitu indah. Tiba-tiba Tuhan menyuruh malekat untuk menjumpai Maria. Ada dua hal pagi hari ini yang akan kita pelajari bersama-sama. Dari bagaimana pengalaman Maria bersama dengan Tuhan. Yang pertama Bapak Ibu, Tuhan menginterupsi dengan kasih karunia. Ayat yang ke-26 sampai dengan 33. Bapak Ibu kalau Bapak Ibu perhatikan, disitu malekat Tuhan datang dan menyapa Maria. Jadi ini setelah ratusan tahun Tuhan diam dan gak berfirman apapun. Tiba-tiba malekat mendatangi Maria Bapak Ibu. Ini pengalaman pertama bagi Maria dicumpai malekat Tuhan. Kalimatnya cukup bagus yang diucapkan malekat tersebut. Dia ngomong begini, Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Bapak Ibu, malekat itu ngomong kepada Maria, Maria itu adalah orang yang dikaruniai. Dalam bahasa Inggrisnya Bapak Ibu, Kata ini yang dipakai adalah highly favored one. Artinya itu direkomendasikan. Maria itu terpilih. Maria itu mendapatkan perkenanan Tuhan. Maria jadi orang yang favorit, yang dipilih Tuhan. Dari puluhan keturunan mulai dari Abraham. Lalu kemudian di ayat yang ke-30, malekat kemudian menyebut lagi, Engkau beroleh kasih karunia dari Tuhan. Beroleh kasih karunia itu berarti adalah, Maria dapat pemberian yang sangat bernilai. Pemberian dari pribadi yang lebih tinggi statusnya. Dan pemberian yang tidak memandang kelayakan si penerima. Kemudian malekat itu menyebutkan, bahwa nanti kamu akan melahirkan seorang juru selamat. Yang luar biasa sekali. Lalu kemudian menarik sekali, begitu Maria dapat salam dari malekat, dia kaget kemudian dia tanya, kenapa malekat datang ke aku, ngomong aku dikaruniai. Bapak Ibu, waktu dengar kalimat itu, Maria merasa sungguh berharga sekali. Dia orang biasa, dia bukan siapa-siapa, tetapi Tuhan berkenan menjumpai Maria lewat malekatnya. Pertanyaannya buat kita semuanya adalah ini, apa yang dimaksud malekat dengan mendapatkan kasih karunia Tuhan? Ini yang dimaksud dengan mendapatkan kasih karunia Tuhan. Dipercaya Tuhan, sesuatu yang berharga, sekalipun Tuhan tahu kita rapuh. Bapak Ibu, waktu Maria dengar ucapannya malekat, Maria langsung sadar betul, Tuhan aku ini bukan siapa-siapa loh. Aku bukan orang terkenal. Aku bukan orang kaya raya. Tapi Tuhan mau menitipkan juru selamat dalam perutku. Karunia yang Tuhan berikan, membuat Maria bisa melihat dengan cepat kerapuhannya sebagai manusia. Dan dia sadar betul waktu dijumpai malekat. Ini bukan urusan antara Maria dengan tunangannya. Ini bukan urusan antara Maria dengan orang lain. Tapi dia sadar betul ini adalah urusan tanggung jawab antara dirinya dengan Tuhan. Secara pribadi. Bapak Ibu, bentuk kasih karunia yang Tuhan berikan kepada Maria adalah, Tuhan meminjam rahim Maria, untuk menjadi tempat bagi seorang juru selamat yang nantinya akan lahir ke dunia. Maria begitu mengagumi, Maria begitu bangga atas pilihan tersebut Bapak Ibu. Pertanyaannya buat kita semuanya adalah ini. Kita semuanya juga ada diberikan oleh Tuhan kasih karunia yang berharga yang Tuhan berikan bagi hidup kita. Mungkin itu adalah pasangan hidup. Bapak Ibu yang pagi ini datang dengan pasangan hidup, coba ditepuk. Kamu kasih karunia Tuhan bagiku. Tidak merasa kasih karunia Bapak Ibu. Boleh tanya yang masih jomblo-jomblo, yang belum dapat pasangan ini. Kalau dapat pasangan kasih karunia atau enggak? Oh Kimham, Kimham udah punya Kimham. Leo-leo kalau dapat pasangan kasih karunia atau enggak Leo? Manggutnya dia enggak berani Bapak Ibu ya. Mungkin kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita adalah anak, pekerjaan, pelayanan, rekan bisnis atau teman, kelebihan atau potensi, kesehatan. Pertanyaannya adalah ini. Apakah kita merasa itu adalah sesuatu yang berharga, yang sebetulnya kita enggak layak terima? Yang sebetulnya kita rapuh sekali? Yang sebetulnya kita gampang sekali marah? Tetapi Tuhan titipkan itu kepada kita. Maria begitu tersentuh hatinya, dan dia sangat menghormati kasih karunia yang Tuhan berikan kepada dia. Bapak Ibu saudara-saudara, mendapatkan kasih karunia itu berarti dipercaya Tuhan sesuatu yang berharga. Sekalipun Tuhan tahu kita rapuh. Kita rapuh dalam mengampuni. Tapi Tuhan kasih kita pasangan yang setia kepada kita. Kita rapuh dalam kesabaran. Tuhan kasih anak yang mungkin cara berpikirnya berbeda dengan kita. Itu adalah kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Ada sebuah mobil, dia berhenti di lampu merah, nunggu lampu berubah jadi hijau. Dengan yang duduk di dalamnya, ada banyak dengan teman-temannya. Lalu kemudian sebuah pemandangan di pinggir jalan raya, ada seorang yang cacat, bajunya kumal, kemudian dia lagi minta-minta duit. Beberapa temannya langsung ngomong, gak usah dikasih. Itu ya, aku tahu banyak orang yang begitu ternyata lebih kaya dari kita. Lalu temannya lagi satu ngomong, gak usah dikasih, karena itu ada bosnya. Nanti mereka akan setor ke bosnya. Lalu kemudian orang ini dengan cepat membuka jendela, kemudian dia memberikan uang, sejumlah uang. Lalu kemudian teman-temannya marah. Kenapa kamu kasih? Itu gak mungkin buat dia. Lalu kemudian, Bapak ini kemudian ngomong begini, ini bukan masalah antara aku dan kamu, bukan masalah aku dengan pengemis tersebut. Tapi ini adalah tanggung jawabku kepada Tuhan. Aku tahu, dia lebih lemah dan lebih rapuh dari saya. Bapak ibu, saudara-saudara, kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita, sekalipun kita rapuh. Waktu kita memandang itu sesuatu yang berharga, maka kita akan punya tanggung jawab yang lebih besar. Tapi waktu kita tidak memandang kasih karunia itu sesuatu yang berharga, maka kita akan menggampangkannya dengan mudah. Yang kedua Bapak ibu, Tuhan akan menemani kita saat dia menginterupsi hidup kita. Dari ayat 38, disitu dikatakan begini, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah kepadaku menurut perkataanmu itu, lalu malekat itu meninggalkan dia. Bapak ibu, perempuan mana yang kalau diomongin, kamu akan jadi ibu seorang anak yang besar, tidak kepingin. Maria, begitu dengar malekat ngomong, di rahimu akan ada juru selamat, yang kerajaannya kekal selama-lamanya. Maria dengan cepat langsung jawab kalimat tadi, sesungguhnya aku ini hambamu, jadilah kepadaku menurut perkataanmu itu. Maria deal dengan apa yang disampaikan oleh malekat. Bapak ibu, saudara-saudara, tapi yang menarik dari kalimat, dari teks ini kemudian ditutup dengan ini, lalu malekat itu pergi meninggalkan Maria. Bapak ibu, setelah deal Maria sepakat, dia mendapatkan kasih karunia, malekat pergi ninggalin Maria, dan kalau kita baca, tidak ada catatan lagi malekat menjumpai Maria berikutnya Bapak ibu. Ini yang menarik. Setelah malekat itu pergi, meninggalkan Maria, sejak saat itu, ketika Maria ngomong iya kepada Tuhan, hidupnya gak gampang Bapak ibu. Hidupnya banyak sekali tantangan, petualangan hidupnya Maria berubah, dari gadis biasa yang punya mimpi sederhana, Maria kemudian hamil. dari teks kita melihat itu karena roh kudus. Kehamilan di luar nikah yang sangat sulit dijelaskan. Apakah tetangganya percaya kalau dihamil karena roh kudus? Maria menjalani sembilan bulan masa kehamilan, dengan cacian, dikucilkan, digibahin tetangganya, kemudian begitu banyak tekanan sosial selama dia hamil sembilan bulan. Maria, kemudian hampir saja kehilangan Yusuf. Kita baca, Yusuf diam-diam mau menceraikan Maria. Dia hampir saja kehilangan orang yang dia cintai. Impian tentang pernikahannya hilang dalam sekejap, karena gak bisa menikah, sudah hamil duluan. Dan tidak itu saja Bapak Ibu, dia ngerasain pegelnya hamil. Nah ini ibu-ibu yang paling tahu. Ada morning sick, pagi-pagi kepengen makan yang lahap, gak bisa muntah-muntah. Pinggangnya sakit, belum melahirkan, waduh melahirkan ternyata sakit sekali Bapak Ibu ya. Saya melahirkan dua kali saja, saya nangis-nangis Bapak Ibu. Jadi yang pertama, pengennya normal, ngelahirin, gak bisa. Saya tunggu, saya tunggu, saya tunggu gak bisa normal. Akhirnya sesar begitu, disuntik enak banget. Perutnya enteng, sakitnya hilang, bayinya keluar. Jadi yang kedua kali, saya gak mau lagi ngerasain yang pertama. Saya bilang sama suami saya, begitu hamil cepetan nabung. Kenapa aku mau sesar, gak mau ngelahirin normal, sakitnya luar biasa. Maria, sekalipun dia diberi karunia oleh Tuhan. Bahkan malekat ngomong, roh kudus akan menaungi kamu. Dia tetap ngerasain sakitnya melahirkan. Waktu dia hamil besar, dia harus menempuh perjalanan sekitar 157 kilometer, naik untah Bapak Ibu. Kayak apa pegelnya? Waktu dia melahirkan, ternyata dia gak bisa booking rumah sakit. Dia lahir di sebuah kandang yang begitu jelek Bapak Ibu. Tidak ada satu orang Ibu pun yang mengimpikan, memimpikan anaknya akan lahir di tempat seperti itu. Tidak ada keluarga yang mengegam tangannya waktu dia sakit melahirkan. Maria, dia seorang Ibu biasa yang juga punya ketakutan. Maria, dia juga sangat lemah. Ketika Yesus besar, penderitaan melahirkan sudah usai. Yesus diajak pergi. Dasar Ibu-Ibu. Dia pergi dengan rombongan, dia ngobrol asik kesana kemari. Bapaknya ikut-ikutan Bapak Ibu. Yusuf juga ikut ngobrol dengan gengnya. Akhirnya Yesus ketinggalan di baik Allah. Mereka sudah pulang sampai ke rumah baru cadar anaknya hilang. Nah ini persis kayak kita-kita ya Bapak Ibu ya. Emak-emak kalau kumpul sama emak-emak juga rame. Jangan salah bapak-bapak dikira enggak. Bapak-bapak juga kalau Bapak Ibu enggak percaya, ntar habis ibadah ada geng Bapak-bapak. Nah mereka sudah rame duluan hari Sabtu. Apalagi hari Minggu Bapak Ibu ya. Jadi Bapak-bapak yang kepengen nge-geng bisa habis ini nongkrong di sebelah. Jangan khawatir. Mereka sudah bawa makanan, sudah bawa minuman. Free, free, gratis. Jadi saya bisa ngebayangin sih. Yusuf kesenangan, Maria kesenangan, lupa anaknya. Itu Maria. Rapu sekali. Maria harus menyekolahkan Yesus. Maria dia harus merasakan sakit hati. Waktu Yesus makin besar, Yesus kemudian diincar, dicaci, dibuli oleh para pemuka agama. Dan bahkan, Maria menanggung sakit yang begitu luar biasa. Hatinya begitu hancur. Saat dia melihat anak yang dia kandung 9 bulan, ternyata tergantung di kayu salib. Tidak mudah bagi seorang ibu. Saya berjumpa dengan beberapa orang tua, yang anaknya dipanggil pulang duluan. Satu bapak kemudian dia ngomong begini, kenapa Tuhan panggil anakku? Rambutku putih, harusnya aku yang meninggal duluan. Sakitnya tidak terkira. Maria, begitu ditinggal oleh malekat, dia memulai pergumulan hidupnya. Tidak mudah. Sekalipun dia disertai oleh Tuhan, sekalipun dia dikuasai roh kudus, tapi hidupnya tidak otomatis menjadi mudah. Tetapi bapak ibu kita semuanya membaca dan menyaksikan. Dalam pergumulan hidupnya yang begitu hebat, Maria tetap kuat. Dan dia bahkan bisa mendidik Yesus. Dia bisa menjalankan tanggung jawab kasih karunianya dengan baik. Sekalipun dia ditinggal malekat, tapi ada tangan Tuhan yang memegang dia. Sekalipun dia ditinggal malekat, tapi penyertaan Tuhan bersama-sama dengan dia. Artinya, waktu kita menerima kasih karunia Tuhan, memang hidup kita tidak makin gampang. Tetapi Tuhan akan menyertai kita senantiasa dalam keadaan apapun. Konsekuensi dari ia atas kasih karunia yang ia dapatkan sungguh luar biasa. Tapi dalam semua peristiwa itu, dia ditinggal oleh malekat, kekuatannya justru dia dapatkan karena dia disertai oleh Tuhan. Penyertaan Tuhan itu begitu nyata. Waktu dia merasakan sakitnya melahirkan, begitu Yesus lahir, dia kemudian bisa merasakan, oh ini tangan mungil Tuhanku yang akan menyelamatkanku. Kekuatan itu datangnya dari Tuhan. Waktu Maria marah sakit hati, anaknya diincar, Maria mendengar, Maria melihat ada orang buta yang disembuhkan, orang lumpuh berjalan, pemuda yang mati dibangkitkan. Dan itu adalah sukacita terbesar Maria. Sekalipun dia melihat Yesus mati di kayu salib, dia tahu anaknya mati bukan untuk hal yang sia-sia, tapi untuk keselamatan seluruh dunia. Bapak ibu saudara-saudara, Tuhan menginterupsi hidup Maria memang tidak mudah. Tetapi ada tangan Tuhan yang kuat, yang menyertai hidupnya. Saat kita menerima interupsi kehidupan, saat kita berkata ya pada kasih karunia Tuhan, hidup kita gak sama, jauh lebih berat. Bapak ibu yang sudah menikah, waktu kita komitmen menikah dengan seseorang, hidup melajang dengan hidup menikah, berat hidup menikah. Betul? Salah ya? Saat kita diberi karunia anak satu, anak kedua, anak ketiga, malah katanya Bu Daniel 12 anaknya ada. Hidup jauh lebih berat, finansial jadi berat, menyekolahkan anak-anak jadi lebih berat, tanggung jawab mendidik anak-anak jadi lebih berat. Saat kita naik jabatan, saat bisnis kita berkembang, proyeknya bertambah, tanggung jawab kita jauh lebih besar, waktu kita jauh lebih banyak, pikiran kita harus dicurahkan lebih banyak lagi. Atau saat kita ditinggal orang yang kita cintai, kita harus belajar kemudian menjadi orang yang lebih mandiri. Atau saat kita memutuskan untuk kuliah di luar kota, kerja, kita dituntut untuk hidup mandiri, gak bergantung kepada orang tua. Saat kita berkata ya terhadap sebuah pelayanan bahkan, bukankah kita harus memberi waktu, tenaga, pikiran, dan bahkan uang kita. Tetapi, jangan takut. Sekalipun hidup ini penuh dengan petualangan, kita perlu ingat bahwa Tuhan terus bersama-sama dengan kita. Pertanyaannya, kenapa Tuhan menginterupsi hidup kita? Lewat interupsi itu, Tuhan akan menolong kita punya empat hal minimal. Yang pertama kita akan diberi perspektif yang baru. Kenal Tuhan sebagai sumber hikmat. Kekuatannya tidak terbatas. Ternyata makin besar tantanganku, makin besar kekuatan Tuhan yang diberikan kepada kita. Yang kedua kita bisa mulai percaya ada masa depan. Sekalipun tindakannya beresiko, kita perlu keberanian lebih, komitmen 100 persen. Bahkan kadang-kadang kita gak tahu apa yang ada di depan. Tapi kita percaya tangan Tuhan menyertai kita, dan Tuhan pasti menolong kita. Yang ketiga, waktu Tuhan menginterupsi kehidupan kita, mungkin Tuhan kepingin kita belajar untuk melepaskan kendali. Waktu kita mengelola tantangan, ini akan menolong kita, supaya kita semuanya tahu, sadar, apa yang bisa kita kendalikan, dan apa yang tidak bisa kita kendalikan. Tuhan yang pegang kendali. Waktu kita diinterupsi oleh Tuhan, keadaan memang sulit, tapi kita semuanya kemudian menjadi orang yang bisa berpetualang, dan merasakan Tuhan begitu nyata dalam hidup. Bapak Ibu, Allah seringkali memakai pergumulan hidup kita, beratnya hidup kita, memang untuk menyelesaikan kehendaknya. Tetapi jangan khawatir, di tengah dunia yang keras dan penuh dengan tekanan, Yesus, Dia menjaga hidup kita tetap normal. Dia tidak membiarkan kita. Dan ini adalah ajakan saya untuk kita semuanya pagi hari ini. Kalau Tuhan menginterupsi hidup kita, kita perlu diam sejenak dari segala aktivitas kita, dan kita memikirkan betul-betul kasih karunia Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kita, dan yang kedua kita semuanya perlu menyiapkan waktu kita. Untuk kita juga menginterupsi diri kita dengan sengaja, dengan doa kepada Tuhan dalam beratnya tantangan. Kenapa kita perlu berdoa? Dengan berdoa di awal, kita sedang mengakses sumber energi yang luar biasa, kita sepertinya sedang meminjam kekuatan Tuhan. Dan dengan berusaha bekerja keras, setelah kita berdoa, itu berarti kita sedang menyediakan media, agar kekuatan Tuhan boleh bekerja dalam hidup kita semuanya. Dengan begitu, kita semuanya bisa menghadapi sulitnya hidup ini, karena kita percaya kasih karunia Tuhan begitu besar atas hidup kita, tapi dia tidak meninggalkan kita. Dia tetap bersama-sama dengan kita. Ada seorang novelis, penulis novel, dia ngomong begini, jika Anda menganggap petualangan itu berbahaya, cobalah rutinitas yang mematikan. Jadi, kalau kita senangnya terjebak dalam rutinitas, tidak suka petualangan, hidup akan biasa-biasa saja dan itu bisa mematikan. Tapi waktu kita percaya kepada Tuhan dan kita membiarkan kita menjalani hidup dengan berpetualang bersama dengan Tuhan, itu akan lebih menghidupkan kita semuanya. Tuhan memberkati kita semuanya, mari kita berdiri bersama-sama Bapak Ibu. Kita sama-sama merenungkan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Berapa banyak kebaikan dan kasih setia Tuhan yang terus Tuhan limpahkan bagi kita. Mari bersyukur untuk kebaikan dan anugerahnya yang tidak pernah berkesudahan. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!